Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Kita sekarang berada di daerah atau di depan Jabal Uhud. Jabal itu artinya gunung. Gunung Uhud. Ini gunung Uhudnya. Gunung Uhud ini jauhnya, jaraknya sekitar diperkirakan 4 km dari Masjid An-Nabawi. Jabal Uhud ini Nabi SAW pernah bersabda, Jabal Uhud yuhibbuna wa nuhibbuh. Gunung Uhud ini, dia mencintai kami dan kami mencintainya. Dan dia adalah salah satu bukit atau gunung dari surganya Allah SWT. Gunung Uhud ini pernah terjadi pertumpuran antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Itu namanya Perang Uhud tahun ketiga Hijriyah. Pertumpuran tersebut menggugurkan 70 sahabat yang gugur syahid di sini. Dan diperkirakan yang gugur dari kaum musyrikin sekitar 22 orang. Dan di daerah ini terjadi pertumpuran dan yang kita lihat di depan kita persis, ini bukit yang orang pada naik ini namanya Jabal Rumat atau Jabal Rumah. Itu sebenarnya bukan Jabal, ini bukit. Tapi mungkin dulu besar apa bagaimana karena perubahan cuaca segala macam, seperti ini sisanya. Jadi ini yang disebut dengan bukit atau Jabal Rumat. Rumat itu artinya pemanah. Jadi pada saat pertumpuran atau di Perang Uhud tersebut, Nabi SAW menyuruh beberapa pasukan rumah, para pemanah, untuk melindungi kaum muslimin dari belakang. Biasakan pemanah itu melindungi kaum muslimin dalam peperangan. Jadi pada saat terjadi pertumpuran, kata Nabi SAW menyuruhkan para rumah ini, para pemanah ini, jangan turun di tengah-tengah kami, dengan alasan apapun, dalam kondisi apapun, tetap kalian bertahan di atas. Tapi ternyata pelanggaran kepada perintah Nabi Muhammad SAW itulah akibatnya. Sehingga pada saat orang-orang musyrik pada melarikan diri dan meninggalkan harta rampasan mereka, para rumah ini, para pemanah-pemanah ini, mereka pada saat melihat orang-orang musyrik pada melarikan diri dan melihat banyak harta rampasan, mereka turun dari atas dan melupakan kepada perintah Nabi SAW. Sehingga mereka turun. Pada saat mereka turun, mereka bilang ghanima gitu, atau disebut dengan harta rampasan. Mereka turun, dan kaum musyrikin pada saat melihat bukit ini atau gunung ini, sudah tidak ada pemanahnya, mereka naik dari belakang, Ikrimah bin Abi Jahal dan Khalid ibn Walid sebelum beliau masuk Islam. Akhirnya beliau naik dari belakang, kemudian dia masuk ke tengah kaum muslimin dan menghabisi mereka. Sehingga pada saat itu yang gugur, 70 sahabat. Di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Disebut Asadullah, singannya Allah SWT. Dan itulah karena kelalaian mereka terhadap perintah Rasulullah SAW. Dalam kondisi apapun, jangan sampai meninggalkan perintah Allah, jangan meninggalkan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Walaupun itu menurut kita sunnah biasa, tapi itu pahalan yang luar biasa. Kenapa? Karena patuhnya kita kepada baginda SAW. Maka pada saat itu para rumah ini, pemanah ini melanggar aturan Nabi SAW. Sehingga mereka, umat Islam pada saat itu kalah di perang Uhud dan ketiga Hijriyah. Dan gugur para sahabat, diberkirakan sekitar 70 sahabat. Dan mereka lokasi kuburannya itu ada di sebelah kiri kita. Di tempat orang-orang berziarah. Ayo sambil kita menuju ke sana, kita jelaskan. Inilah disebut syuhada Uhud. Atau disebut kuburan Hamzah. Hamzah itu karena bin Abdul Muttalib, itu paman yang Rasulullah SAW, yang disebut dengan Asadullah. Singan ya Allah SWT. Ini masih dibangun di belakangan ini. Ini masih dibangun di belakangan. Mungkin ada jamaah yang di bertempatan dengan waktu sholat ibadah, mereka bisa sholat di sini. Jadi di sini selalu membangun masjid. Kenapa? Biar orang pada saat menjalani tempat-tempat lokasi bersejarah, pada saat sholat mereka masih ada tempat untuk beribadah dan tidak ketinggalan sholat lima waktu. Yang di depan kita ini adalah kuburan para syuhada Uhud. Termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib atau 70 sahabat yang mulia. Dan itu hari yang paling Nabi SAW merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Karena Hamzah bin Abdul Muttalib itu dibunuh dengan cara yang kejam. Itu sebenarnya dibunuh oleh wahsyi. Dan wahsyi itu akhir-akhir ceritanya, dia masuk Islam juga. Maka nanti kita akan menziarahi mereka dan kita akan memberi salam kepada syuhada Uhud sekaligus. dan disini ada sahabat Mus'ab bin Umair. Bukan Usud Mus'ab ini. Mus'ab ini kalau meninggal kita tidak kubur di sini. Kita taruh di jangin ini. Silakan kita menuju ke lokasi kuburan syuhada Uhud atau disebut dengan kuburan Hamzah. Nah, inilah kuburan syuhada Uhud. Di sini berbaring sekitar 70 sahabat mulia Rasulullah SAW yang mereka ikut bertumpuran di perang Uhud. Dan disini kubur 70 sahabat mulia. Di antaranya adalah Baman Rasulullah Muhammad SAW termasuk Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau adalah Baman Nabi Muhammad SAW. Nah, kita beri salam kepada mereka. Assalamualaikum Assalamualaikum Ya syuhada'ah Ya syuhada'ah Uhud Assalamualaikum Assalamualaikum Ahlat diyari Ahlat diyari Minal mu'minina Minal mu'minina Wal muslimina Wal muslimina Antum Antum As-sabikuna As-sabikuna Wa nahnubikum Wa nahnubikum Insya'allahu Insya'allahu Lalahiquuna Inilah lokasi yang di sebelah sana. Jabar Rumat. Mereka para pemanah. Dan disini terjadi pertempuran tahun ke-3 Hijriyah Yang disebut dengan Ghazwat Uhud Di tahun ke-3 Hijriyah Dan umat Islam kalah. Kenapa? Karena mereka melanggar Perintah Rasulullah Muhammad SAW Assalamualaikum Wa alaikum Wa alaikum Assalamualaikum Minin Masya'allahu Masya'allahu Wa syukur Kita menawar Wajin Ya zilkul Minim Mas Oh Mungkafil syekh Amu raibin Minina Anam Membana Untukain Umrah Halahi Minina Minina Di kam Di lulu Di bulgaliya Di bulgaliya Di bulgaliya Di bulgaliya selamat menikmati terima kasih terima kasih saya bilang ayo kita culik ke Indonesia dia diam aja jadi artis disana dia masya Allah syukur syukur bismillah ayo ayo syukur alaikumussalam sudah beliau ya sama alaikumussalam jadi beliau sama suaminya sama ini tapi suaminya pada pergi mereka lagi ziarah disini eh belum sudah difoto ada telepon masuk syukur ya Allah baik assalamualaikum sudah kita balik lagi ke bis ya ini kuburan syuhada uhud disini jabar rumat yang gunung pemanah tapi gak usah naik ke atas ya mungkin kita udah tau usia kita ya pada tua semua jadi bahaya kalau naik ke atas kasihan nanti kita di depan sana dekat bis kita foto bersama sebagai kenangan disini habis itu langsung melanjutkan perjalanan ke masjid kubak hayakallah ya syukur warakallah fiik assalamualaikum ayo silahkan pakai banner ya di depan sana di depan situ ya yo silahkan mohon jangan ada yang naik ke sana ya kita ke kanan balik lagi ke arabis selamat menikmati